Korps marinir Amerika Serikat meminta anggotanya agar waspada setelah kelompok radikal yang dikenal sebagai ISIS menyebarkan data pribadi 100 anggota militer Amerika dan mendorong para pendukungnya di Amerika untuk membunuh mereka. Kelompok yang menyebut diri sebagai divisi peretas ISIS mengunggah ke internet data pribadi 100 tentara Amerika itu lengkap dengan foto dan alamat mereka. ISIS menyebut para tentara ini terlibat dalam serangan udara terhadap ISIS di Irak dan Suria. Kelompok radikal yang menyebut diri mereka ISIS menyatakan data ini diperoleh dari database dan server pemerintah Amerika Serikat. Namun Pentagon membantah jika ISIS berhasil membobol keamanan sistem online mereka. Menurut pengamat, data yang dimiliki oleh divisi peretas ISIS ini bukan data rahasia. Meski demikian Pentagon tetap waspada dan telah menghubungi keluarga dari anggota militer yang masuk dalam daftar ancaman ISIS untuk meminta mereka berhati-hati menggunakan media sosial serta membatasi data informasi pribadi mereka. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.